Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi ini saya lagi ada di pom bensin ngagel tepatnya saya mau lagi mau ke Jogjakarta Mojokerto nah ini nanti kan saya akan lewat jalan Ayani jalan protokol utama Surabaya itu saya akan bikin konten Bagaimana jalan Ayani ini kok serot ya jalan Ayani dan protokol utama Surabaya di pagi hari jam-jam kerja yang setengah tujuh ya itu apakah rame ataukah macet atau gimana yuk langsung kita muto-vlog Oke langsung kita berangkat ya bismillahirrahmanirrahim mana kok mati ini starter lama gak servis motor nih woi gitu woi anjir pakai klik starter aja kok gitu nah hidup oke Bismillahirrahmanirrahim kita akan melewati nabel dulu yang ke jalan selalu ini kita ke arah Jatang-Jatang oke sekarang kita sudah di jalan nah bisa kita lihat ini sekitar pukul jam 6 pagi ini juga bukan daerah yang banyak industri nya cuman ini daerah perlalu-lalangan orang yang mau ke arah Gubeng dan lain-lain ini lumayan kita tidak bisa ngebut ya saya jalanin hanya sekitar 50 meter per jam itu udah mentok air karena rame banget tapi tidak macet di sini di depan nanti biasanya macet ya karena ada rail menuju ke stasiun Monokromo jadi rempatannya itu terganggu sama real keretapi nah disini biasanya itu macet ya kalau siang ya tapi alapilah ini nggak macet normal karena masih jam 6 pagi mungkin mungkin puncaknya tuh jam setengah 7 atau jam 7 nanti puncaknya ya nah kebetulan langsung hijau langsung kita gas itu di kiri sudah ada keretapi mau lewat jatinya mobil jadi sudah mulai berhenti macet stak kita lurus di sebelah kiri kita ini ada stasiun Monokromo Hai jadi disini kalau siang nih banyak orang parkir ngetem juga disini ya bikin macet juga disarang jadi pangkalan ojek dan di sebelah kanan kita itu adalah Mall DTC dan Mall Dread Center dan di depan kita ini di sebelah kiri kita nah ini kalau malam ini tempatnya orang masa maling teman-teman kalau siang jadi tempatnya pertemnya angkot kita akan lurus dulu kita akan melewati jalan Ayani tapi saya tidak melewati frontage sebelah timurnya saya melewati jalur poros utamanya karena tujuan saya adalah ke Bundaran baru nah disini lampu merah kalau siang ini macet banget disini teman-teman apalagi kalau ada kereta api lewat ini macetnya banget pake banget kita akan skip loop perjalanannya sampai lampu merah ini hijau ya nah sudah hijau kita pelan-pelan jalannya karena memang sudah mulai terpadat disini hati-hati tadi ada bekasnya tempat tiang itu yang bikin kalau kita enggak mas pada tabrak kita ke situ disini angkot ini minibis ya kalau orang Madura bilang itu mahrem tapi ini El ini biasanya angkutan dari sini mau hijau ke Malang via jalur darat ya jalur bawah sorry bukan lewat tol nah ini jembatan layang di Wonokromong biasanya macet banget kalau udah ada kereta api lewat sini karena lampu merahnya terganggu sama kereta api lewat ya saya mengambil jalur agak ke sebelah kiri kalau ke kanan itu kita mau putar balik atau mau ke arah ke tintang nah disini kita bisa lebut karena tidak ada kendaraan yang padat disini kita bisa kembut-kembut santai mungkin 70-80 masih bisa ini saya jalan 50 km per jam masih aman di sebelah kanan kita itu adalah Mall Royal Plaza dan sebelah kiri kita ini RSAL ya jadi sehingga di sebelah kiri kita juga itu ada rail rail arah kereta api arah ke Malang ke Jember Progolingo dan ya jalur selatan yang Pia Malang Pia Jember gitu ini kita bisa ngebut kecepatan saya 80 km per jam sembari kadang pelan juga karena di depan akan ada lampu merah pertigaan Pargorjo yang dimana itu nanti akan padat juga super padat disitu nah ini adalah harte kalau tidak salah harte Margorjo jadi kereta apinya sudah nge-temp disini mungkin nih kereta apinya menutupin ekornya menutupin lampu merah mungkin ya kita lihat dulu teman-teman apakah ekornya nyampe nutupin pertigaan disini sudah mulai macet Oh ternyata ekornya tidak sampai ke arah pertigaan lampu merahnya ya jadi aman ini macetnya bukan karena rail kereta api yang sedang lewat tapi memang karena macetnya volume kendaraan yang memang sudah mulai padat nih ini saya bergeraknya sedikit-sedikit banget Oke saya akan skip ya saya akan lanjut ketika nanti sudah bergerak lagi di lampu hijau Oke jadi sudah lampu hijau sudah bergerak dan kita akan terus berjalan sampai ke arah bunteran baru kebetulan arahnya hanya lurusan saja karena emang ini jalan 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 provinsi apa jalan nasional ya jalan jalan provinsi lah pastinya ini sampai akan terus ke bunteran baru dulu ini macet banget sih ya cuman sekarang udah terurai ada konten sebelah timur dan jalannya lebar harinya ya aman macar di sebelah kiri kita ini adalah Jatim Expo ya di sebelah kanan kita ini motor nggak boleh lewat jadi hanya mobil yang bisa lewat sebelah kanan kita ini nah di depan lagi bentar lagi ini kita akan ada lampu merah tempatan persimpangan banyak ini ya pertemuan dari bundaran dolok dan ril-rila tapi juga dan juga yang arah mau ke Sier Surabaya mesti rumput timur sehari akhirnya di depan ini langganan macet di sini di depan tepatnya di Taman Pelangi atau bundaran dolok tapi sampai di sini ini masih lancar kita masih bisa jalan sekitar 70 km per jam aman nah di depan sudah mulai kelihatan sudah mulai ada agak pemelanan pemelanan jalan ya tapi sudah mulai mulai kecepatan ini saya rekam pakai kamera bu pro 7 blade kamera saya jadi enak sudah hyper smooth dan tidak ada goncangan nah di depan ini kita sudah merasakan adanya kemacetan tapi ini tidak terlalu panjang biasanya sampai di sini panjang ya kalau lagi sore-sore jam pulang kerja karena ini kan kebetulan saya dari arah utara ke selatan jadinya eh yang padat sebenarnya dari arah selatan utara kalau pagi hari nah bisa kita lihat ada kata sore hari ini pasti akan sangat padat sih orang dari bundaran dolok ke Jumur sehari orang yang dari sini mau lurus ke Selatan pertemuannya kacau di situ deh apalagi ketika banyak kereta lewat ya sore sampai malam tuh banyak kereta lewat sini teman-teman jadi dipastikan akan sangat terganggu nah disini kita sudah lancar biasanya ini sampai ke bundaran baru tuh ya lancarnya seperti ini enggak ada sampai yang lowong-lowong banget terus juga enggak macet-macet banget mungkin macetnya sih ketika di seperti ini ada pertigaan di depan lampu merah nanti di pertigaan ke arah si balan kerto itu biasanya macet cuman ya masih bisa bergerak seperti ini masih lumayan lancar ini di sebelah kiri kita macet karena akan membelok ke sebelah kiri itu orang yang ada pertigaan biasanya macet begini tuh biasanya emang jam kerja dan ada jam jam kereta lewat nah berarti enggak ada kereta lewat ya emang karena tadi lihat lampu merah teman-teman nah ini kita bisa mengacu kedaraan bisa mengacu kecepatan sampai 85 jam disini aman tapi nanti di depan lagi ada hambatan yaitu pertigaan ke si balan kerto cuman sekarang eh dari sini tuh enggak bisa boleh enggak boleh belok ke kiri jadi aman hanya jatuh keluar dari si balan kerto jadi ya tidak begitu macet mungkin bisa kita rasakan sampai di sini masih lancar banget jalanan terus sampai sampai sekarang masih bisa ngepot ngepot 70 km tertegang masih aman buat ngebut di sebelah kiri kita masih real dan sempat lagi kita akan sampai di bunderan baru cuman eh ya dikit lagi lah makin sekitar tiga menit dua menit lagi kita akan sampai di sana kita tidak terlalu jam juga dan juga lancar banget hari ini nah disini sudah mulai adanya penumpukan karena adanya pertigaan yang dari kiri mau masuk ke jalan raya dan juga di depan ini sudah mulai masuk ke area bunderan baru jadi nanti ini akan ada pertemuan dari banyak arus ada yang mampu terbang di sebelah sini dan ada juga yang dari bunderan baru nanti ketemu ke arah Sidoarjo kota ya akan terjadi penumpukan pertemuan arus ini di depan kita sudah bunderan baru dan juga tepatnya bencong-bencong manggal ya tapi sekarang sudah tidak ada saya malam pun di sini sudah tidak ada bencong-bencong manggal saya akan mengambil kesulah ke arah kanan karena saya mau ke arah moncaterko nah video ini saya akan lanjut di sini nanti saya akan lanjutkan di part berikutnya yaitu perjalanan ke arah kriyan bypass jalur maut ya apapun makan jalur maut nanti saya akan bahas di episode berikutnya karena kepanjangan loh jadi satu nah di depan ini macet karena memang ya wajar pertemuan ya orang yang dari arah Sidoarjo ketemu di sini orang yang dari sini mau ke arah kriyan atau yang dari Sidoarjo mau ke arah Surabaya jadi pertemuan setak di sini ada yang lurus ada yang mau ke kanan ada yang dari kanan ke kiri nah di sini ya kalian harus hati-hati kesenggol terutama siangari karena siangari itu banyak sekali truk-truk bis keluar beroperasi nah jadi hati-hati aja disini saya sudah mulai lolos dari tadi persimpangan yaitu dan sekarang saya mau ngampil ke arah jalur sebelah kiri yaitu arah jalur ke kriyan pojokerto disini kalian sudah mau keluar dari Surabaya karena Surabaya itu masuknya tuh secara apalah yaitu mulai dari gitu oke sekian dulu perjalanan kita di episode motovlog pagi hari suasana pagi hari Surabaya weekday dan di jam kerja terima kasih tonton jangan lupa di like di komen dan di subscribe saya akan lanjut perjalanan ke Jokerto dan sampai jumpa di video motovlog berikutnya Oke Salam regional hai 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 Kita berikan lagi tepuk tangan dan tangan